Acara ini didukung oleh Halo, kenalkan saya Mama Tessa. Hari ini saya membuat ice hijau cake dan puding cendol organik coconut sugar. Di rumah saya itu ada pohon pandan, jadi saya sangat suka sekali membuat sesuatu yang ada di daerah sekitar saya. Hari ini saya menggunakan bahan yang sangat spesial, yaitu organik coconut sugar. Di mana bahan ini sangat alami sesuai dengan namanya, dan yang pasti menghasilkan rasa yang legit, manisnya pas sekali. Dan yang terutama adalah dapat dinikmati oleh semua usia. Halo Mama di rumah, senang sekali Dapur Mama kembali hadir. Kali ini bersama saya Mama Tessa. Di episode kali ini, saya akan membagikan resep-resep yang praktis dan enak untuk Mama coba di rumah. Untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru Dapur Mama, Mama bisa melihat di Instagram dan Youtube Daifamili. Penasaran? Kita langsung buat ya Mama! Di menu pertama, saya akan membuat ice hijau cake. Mama di rumah pasti suka membuat cemilan untuk anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Dan kue yang akan saya buat ini dapat dijadikan pilihan. Tidak usah berlama-lama, mari kita membuat ya Mama! Ice hijau cake. Untuk bahan-bahannya. Yang pertama, 150 gram kuning telur. 150 gram putih telur. 150 gram gula pasir. 150 gram tepung terigu protein rendah. 15 gram susu bubuk. 15 gram tepung maizena. 2 gram baking powder. Bahan berikutnya, 125 gram santan kental. 25 gram air pandan. 1 sendok teh pasta pandan. 1 sendok teh pasta vanila. 50 gram minyak sayur. Untuk bahan berikutnya, membuat flak. 500 gram santan sedang. 135 gram organic coconut sugar. 1 sendok teh garam. 6 butir kuning telur. 45 gram tepung maizena. Dan yang terakhir, daun pandan. Mari kita membuatnya, Mama. Oke, pertama kali yang mau kita buat adalah basic cake-nya. Kita masukkan telur. Untuk telurnya harus yang suhu ruang ya, Mama. Lalu kemudian gula pasir. Dan yang terakhir, SP atau emosifier. Kita mix dengan kecepatan, sedang menuju cepat. Atau 3 per 4 cepat. Di sini kita mixer kurang lebih selama 6 menit. Ya, ini sudah kental, mengembang dan berjejak ya, Mama. Lalu untuk bahan berikutnya, kita masukkan vanilla esen-nya. Oke, untuk bahan berikutnya, step berikutnya, kita masukkan segala jenis bahan kering. Pertama, tepung terigu. tepung terigu. Lalu tepung maizena-nya. Kemudian, susu bubuk. Dan yang terakhir, baking powder. Sebelum kita masukkan, kita harus ayak dulu ya, Mama. Untuk menghasilkan kue yang sangat lembut, proses pengayakan ini sangat penting. Oke. Aduk sebentar. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah, selama kurang lebih 1 menit, atau sampai tepungnya menyatu dengan adonan telur. Nah, tepungnya sudah menyatu. Kemudian, tahap terakhir, kita masukkan bahan basahnya. Di sini, bahan basahnya, saya satukan terlebih dahulu. Santannya harus menggunakan santan yang kental. Santan yang kental itu adalah santan hasil perasan pertama. Oke, jika sudah menyatu seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan. pada saat proses pembuatan air pandan, itu saya gunakan daun pandannya sebanyak kurang lebih 20 lembar, dan saya pakai airnya 100 gram. Sehingga warnanya sangat pekat seperti ini. Lalu kita mixer lagi kurang lebih selama 2 menit. dengan kecepatan sedang. Nah, di sini mama-mama bisa lihat sendiri ya, warnanya sudah menyatu dengan sempurna. Namun adonannya tetap mengental. Yang terakhir, kita masukkan minyak sayur 50 gram. Minyak sayurnya kita aduk menggunakan spatula saja ya. Oke, sampai menyatu, kita aduk balik. Aduk balik itu aduknya satu arah saja. Seperti ini. hasil adonan akhirnya harus seperti ini. Kental, warnanya menyatu dengan sempurna, lalu siap untuk dikukus. Tahap berikutnya, kita siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas kue. Di sini saya melapisi loyang dengan minyak sayur ya, mama. Jadi masing-masing harus kita bagi dengan cara dipimbang kurang lebih 280 gram per loyang. ya, ini dia mama. sudah dibagi menjadi 3 loyang. Per loyangnya tadi kurang lebih 280 gram. Tahap berikutnya adalah kita akan mengukus per loyang selama kurang lebih 5 menit saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pastikan kukusan dalam keadaan mendidih seperti ini. Lalu kita masukkan per loyang. Jangan lupa timernya dipasang ya, mama. Tepat di 5 menit. Iya, ini dia. Sudah pas 5 menit. Sudah dilihat ya, mama. Mengembang dengan sempurna. Hasilnya seperti ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti ini hasilnya. Mengembang dengan sempurna. Langsung dikeluarkan dari loyang. Ini dia base bolu hijaunya. Kita lanjutkan sampai dengan adonannya habis yang sudah ada di loyang. Oke, mama. Kita akan membuat proses kedua yaitu membuat vla. Yang pertama kita masukkan dulu santan dengan ketentalan sedang. Lalu jangan lupa organic coconut sugar-nya. Kita aduk hingga merata terlebih dahulu. Kemudian kuning telur. Jangan lupa garamnya. yang terakhir tepung maizena kita masukkan. oke, mama. Ini kita aduk semua bahan-bahannya dengan kondisi kompornya tidak menyala ya. Oke, mama. Sudah tercampur rata seperti ini. Baru kita nyalakan apinya. Kita masak, kita aduk-aduk terus. Jangan lupa dimasukkan daun pandannya. Diaduk terus sampai dia mengental. Ya, ini dia. Vla-nya sudah mengental dan tercampur dengan sempurna. Kita matikan kompornya. dalam keadaan hangat langsung kita tuang ke hijau cake yang tadi. Kita buat berlayer ya, mama. lalu kita tuang dalam keadaan hangat ke atas cake. Lalu kita masukkan kue yang keduanya. untuk yang terakhir kita masukkan kuenya. kita tunggu sampai dingin. Kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih satu jam suhu ruang. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Ini dia es hijau cake sudah jadi. Mudah cara membuatnya kan, mama? Pasti disukai oleh anggota keluarga dan akan lebih enak apabila disajikan dalam keadaan dingin. Selamat mencoba! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.